Oke guys kita mengetes satu orang ini operator Exavator sebetulnya kandidat ini ada lima orang ya guys ya operator Exavator jadi ini kandidat yang kedua dia katanya sudah lama mengoperasikan Exavator mereknya Sunny, XCMG, Kobelco dan banyak-banyak merek lainnya ya dioperasikannya tapi kemungkinan berbeda ya guys ya Exavator yang dioperasikan Sunny nya dulu sama sekarang mungkin berbeda nanti kita kasih kesempatan untuk teknik-teknik dasarnya dulu gerak-gerak kiri-gerak kanan ya mengetahui ada perbedaannya jadi dia katanya lama kerja di Kaltara ya Kalimantan Utara jadi pengalamannya juga sudah di atas satu tahun mengoperasikan Exavator kalau nanti kita lihat bagaimana teknik dia cara pengoperasiannya apakah sesuai dengan pengalaman yang dia yang dia ajukan kepada kita jadi bagi teman-teman yang ingin komen silahkan komen banget nah yang penting komentarnya mendidik, membangun dan beredukasi agar nanti teman-teman yang lainnya yang membaca komentar bisa mendapatkan ilmu ataupun pelajarannya jadi sedikit ilmu yang abang bagikan kepada kita tentang teknik-teknik Exavator ini ini sangat bermanfaat bagi kami yang belum paham sama sekali ya operator Exavator ya pengoperasian Exavator padahal tadi abang ini tampangnya hitam manis ya tapi kelihatan gudu sekali dia mungkin gugup dia, gugup parah ya nanti diberikan lagi pengarahan sama teman ini supaya dia paham oke sudah diberikan pengarahan ya mudah-mudahan nanti dia mengerti ya selamat menikmati jadi teman-teman operator Exavator yang senior dibagi ilmu yang abang bagaimana cara menempel yang benar bagaimana cara menyapu yang benar bagaimana cara menyendut yang benar ya bang ya nah karena kita ini tak habis-habisnya untuk menentu ilmu ada kata pepatah mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan sampai kelihatan lahat ya mari kita sama-sama belajar bang 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 putar jadi sudah kita ganti dengan kandidat yang berikutnya ya jadi ini tadi abang ini kandidat yang kedua ya jadi abang ini sebetulnya sudah bisa mengoperasikan Exavator tapi mungkin karena dia gugup ya atau ada perbedaan Exavator Sunny yang dia bawanya dulu yang 200 sekarang yang dipakai ini 300 nantilah kita kok berhubungkan ya mudah-mudahan nanti abang ini masih diberi kesempatan ya bisa bergabung kita GO selamat menikmati yang ketiga jadi abang ini asalnya dari Sumatera jadi pengalamannya sudah di atas 1 tahun atau 2 tahun mengoperasikan eksavator di Kalimantan Utara juga oke nanti kita coba pengoperasiannya bagaimana apakah dia sesuai dengan pengalaman yang dia juga kepada kita, kita bisa ngelevel aja ngelevel sama dengan rata yang di belakang eksavatornya sama yang di depan sini jadi kelihatan ini abang ini ada sedikit gugupnya ya karena masih tegang sekali dia jadi kemungkinan namanya setiap orang di tesku ini pasti gugup ya walaupun dia senior kayak mana karena saya juga bunuh begitu juga waktu kita sama trainer pasti saya gugup bahkan kaki letar tiga hari tiga malam gak bisa tidur gak bisa makan oke guys sebagai teman-teman yang ingin komen silahkan komen yang penting komentarnya mendidih, membangun, dan berbeda agar nanti dari komentar-komentarnya abang ini kita bisa belajar bagaimana teknik-teknik mengoperasikan eksavator yang benar bagaimana teknik mengoperasikan mengelevel yang benar ya kita mengelevelnya bagaimana tekniknya menyapunya bagaimana nanti bisa dikomen dari komentar ini kita bisa belajar ada kata pepatah mengatakan tuntuklah ilmu dari buayan sampai kindang lahat ya mungkin dari ilmu-ilmu yang abang bagikan nanti kita bisa belajar ya karena ilmu-ilmu tidak ada habisnya ya kita sudah mati ilmu-ilmu masih ada perusahaan sama dengan pekerjaan kita sudah mati pekerjaan lebih tua daripada kita masih ada perusahaan ya mari berbagi ilmu bang oke kita ganti lagi ya dengan kandidat yang keempat ya jadi abang ini cara menyapunya rapi ya kelihatan rapi masuk youtube saya ya oke ini abang ini kandidat yang keempat ini kelihatannya abang ini sudah biasa menonton youtube saya ya karena dia bilang tadi dia komentarnya masukkan saya di youtube live katanya seperti ini abang ini dari medan juga ya jadi abang ini pengalamannya sudah lama juga ya di kalimantan utara juga jadi rata-rata ini teman-temannya ini dari kalimantan utara semuanya satu perusahaan mereka ini jadi tetap tugasnya sama saja ya kita suruh melepel ya lepelannya sama dengan yang di belakang esapator itu ratanya ya satu lepel sama yang dikerjakan oke guys dari teknik menyapunya kelihatan memang abang ini kita berusaha kita menutup ilmu untuk agar kita mendapatkan teknik-teknik yang terbaru ya jadi walaupun setiap esapatornya sama atau esapatornya berbeda lain cara pengoperasiannya ya jadi dari situ kita bisa belajar teknik-tekniknya ya ini kan esapator sami mereka biasa mengoperasikan esapator SMG ada yang CAT jadi bermacam-macam esapator jadi dari situ kita bisa belajar teknik-teknik pengoperasiannya mana yang lebih lincah mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat bagi teman-teman yang sudah senior ya diberi komen ya bang ya nah bagaimana abang ini apakah abang ini sudah bisa mengoperasikan esapator atau belum ataukah abang ini sudah senior apakah abang ini belum menunjukkan skillnya bisa di komen bang bisa di komen yang penting komentarnya mendidik dan beredukasi ya karena kita disini sama-sama belajar oke 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 guys ya jadi sudah selesai ini kandidat yang terakhir tadi yang keempat karena tadi satu kandidat driver DT ya oke lah mudah-mudahan nanti kandidat yang empat orang ini bisa bergabung sama kita bekerja disini bang ya selamat menikmati selamat menikmati